berikan asli lebih sering daripada biasanya pokoknya jangan sampai sekecil itu dehidrasi halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau punya balita maupun batita itu bisa sewaktu-waktu terserang yang namanya demam sama kayak anakku kemarin sehari-hari masih aktif masih main sana-sini masih lari sana-sini masih naik turun meja masih ceria eh tau-tau malamnya dia ngeringi pas aku pegang badannya panas banget jadi pada video ini aku mau sharing tentang pertolongan pertama ketika si kecil demam gitu maaf ya kalau mukanya agak banget soalnya tadi malam kurang tidur sekecil aja begadang karena demam tadi gitu pertolongan pertama ketika si kecil demam yang bisa dilakukan oleh bunda di rumah adalah menyediakan perkakas alat atau obat yang wajib ada di rumah gitu kalau aku ini aku sharing ya kalau aku yang pertama adalah ini apa termometer gitu ini aku sedia termometer yang digital nah bentuknya kayak gini nah ini ya termometernya ya jadi bentuknya kayak gini aku selalu sedia termometer ini jadi ketika si kecil badannya mulai anget mulai semelangat gitu diukur dulu suhu badannya berapa nanti kalau sudah sampai 38 udah mulai serius kan nah itu mulai diambil tindakan gitu yang kedua yang wajib ada adalah paracetamol gitu nah ini aku sedia yang sirup nah ini ya yang sirup ya gitu jadi aku kasih ke si kecil ini udah ada takarannya udah ada aturan pakenya nah aku kasih kan tiap 3 jam sekali jadi tiap 3 jam aku cek suhu badannya gimana kalau masih panas aku kasih lagi gitu kalau udah mulai dingin tunggu 1 jam lagi aku cek lagi kalau masih panas lagi aku kasih lagi gitu jadi paracetamol ini obat pertama penurun panas yang wajib ada di rumah gitu ya kemudian yang selanjutnya ini adalah plaster compress ini plaster compress itu kan nanti ditempel di dahi gitu ya dan itu juga wajib ada di rumah jadi kebetulan anakku itu kalau aku compress pakai air hangat pakai kain dia tuh rewel dia nggak mau pasti dibuang gitu nah salah satu solusinya aku selalu sedia dengan compress tempel ini jadi ketika udah nempel di dahi sebisa mungkin nggak nggak dilepas gitu sampai compressnya ini udah habis gitu dan disini juga ada aturan pakaianya bunda bisa pilih banyak komer kompress tempel ini kebetulan kebetulan aku sedia yang marknya cool fever gitu selanjutnya pertolongan pertama adalah minyak telon ini minyak telon aku selalu siap sedia kenapa ketika si kecil itu demam pastikan dia nggak sampai menggigil gitu jadi perutnya nggak kembung aku kasih minyak telon ini di perut di punggung di kaki di telapak kaki di tangan gitu sambil aku pijat pelan-pelan gitu oh ya aku udah pernah buat ini ya video cara memijat bagi di rumah gitu nah itu nanti kalian bisa buka-buka nah ketika si kecil demam sekecil bisa dipijat pelan-pelan dengan durasi yang lebih singkat tapi dengan lebih sering gitu dengan minyak telon supaya badannya juga terasa lebih nyaman gitu kalau misalnya menggunakan baby oil nanti si baby malah merasa badannya itu lengket kan nah makanya kok minyak telon itu jangan sampai habis jangan sampai jangan sampai gak punya gitu ibaratnya kemudian selanjutnya adalah air putih air mineral gitu ya jadi ketika si kecil demam kebetulan anakku itu udah usia 20 bulan nah dia udah bicaranya udah udah cerewet dan ketika diajak ngomong atau ditawar sesuatu dia udah mulai paham gitu jadi aku kasih anakku tawari adek mau minum air putih kalau dia mau dia jawab iya kadang dia juga minta sendiri adek mau minyak air putih gitu jadi pastikan selama si kecil itu demam jangan sampai dehidrasi jangan sampai kekurangan cairan berikan air putih sering mungkin atau tawari dia mau apa enggak gitu jangan sampai dehidrasi ya nah kemudian kalau si kecil itu masih asih berikan asih lebih sering daripada biasanya gitu pokoknya jangan sampai si kecil itu dehidrasi gitu kalau apa dia nanti pipisnya banyak malah bagus itu bisa melunturkan panasnya gitu kalau kata orang Jawa kalau ketika panas itu minum yang banyak ketika demam itu minum air putih yang banyak supaya panasnya luntur gitu kalau kata ibuku dulu gitu nah kemudian karena itu asih itu kan yang diproduksi sama ibu ya jadi ketika si kecil demam usahakan si ibu ini juga jangan sampai perutnya kosong jadi sering makan gitu kalau biasanya malam makannya sedikit atau enggak pernah makan ketika si bebe itu demam usahakan si bunda makan yang banyak minum yang banyak supaya produksinya produksi asinya juga lebih banyak gitu nah apabila pertolongan pertama tadi yang bisa dilakukan bunda di rumah udah dikasih minum obat udah dikompres udah dipicit udah minum air putih yang banyak udah dikasih asih lebih sering dalam dua hari demam si kecil tidak turun bunda sama ayah bisa membawa si kecil ke dokter spesialis anak gitu supaya mendapatkan penanganan lebih lanjut jadi pertolongan pertama itu untuk sehari atau dua hari ya jika demamnya lebih berlanjut atau misal baru sehari kemudian disertai dengan kejang kejang langsung bawa ke dokter gitu atau dibawa ke rumah sakit atau puskesmas terdekat gitu jadi minta tolong minta pertolongan medis lebih lanjut demikian tadi sharing yang bisa aku bagikan tentang pertolongan pertama ketika kecil demam yang bisa bunda lakukan di rumah terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya dadah Assalamualaikum Wr Wb